Intro Beginilah suasana saat petugas gabungan mengevakuasi jasad Hamdan, 39 tahun warga kampung Sindang Palai, Desa Sukakerta, Kecamatan Cilaku, Cianjur, Jawa Barat. Setelah terjatuh ke dalam sumur sedalam 15 meter dengan diameter 50 hingga 70 cm, korban pertama kali ditemukan oleh sang istri dan kerabat yang mengecek ke dalam sumur dengan menggunakan sentar. Lantaran sebelum terjatuh, korban sempat terlihat tengah membatalkan pompa air di atas sumur. Hingga akhirnya korban terlihat dengan posisi kaki di atas dan kepala di bawah. Melihat kejadian tersebut, warga langsung melaporkan kepada pihak terkait agar segera dievakuasi. Ini berawal dari warga kami yang bernama Hamdan. Beliau bermaksud untuk memperbaiki sanyo dan mengecek sumur. Sementara sumurnya itu diameternya sekitar 50 sampai 70 cm, simpit sekali. Tetapi sayangnya tidak ada orang yang mendampingi beliau. Yang mungkin terjadilah kecelakaan ataupun musibah, beliau tersungkur ke dalam sumur itu dengan posisi kepala di bawah. Pada kesempatan yang sama, Muhammad Andika Zain, Kepala Unit Siaga Sarci Anjur Basarnas, mengatakan saat evakuasi tim mengalami kendala. Karena kondisi sumur memiliki diameter kecil dan peralatan yang kurang lengkap. Akibatkan si petugas sulit bergerak karena dia menggunakan breathing aparatus ya SCBA, sehingga itu cukup menyuruh. Itu yang pertama. Ketua juga peralatan, jadi peralatan kami dengan daftar alhamdulillah memang mempuni, cuman memang kurang lengkap. Jadi ada beberapa poin yang memang kita harus saling melengkapi. Itulah makanya kami bekerja sama, bahu-membahu dalam proses evakuasi di manapun, karena memang tidak ada yang bisa berkena sendiri. Semua berkerja bersama-sama. Setelah hampir dua jam, akhirnya jasad korban berhasil dievakuasi dan langsung dibawa ke rumah duka untuk dilakukan proses pemakaman. Dari Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi Bintang melaporkan. Terima kasih.